Timnas Putsal Putra ini akan mewakili Indonesia pada ajang SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pelepasan skuad Putsal Indonesia ini dilepas secara resmi Federasi Putsal Indonesia di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Menurut rencana, laga perdana-nya tim nasional Putsal Indonesia akan menghadapi Thailand pada 20 Agustus di Stadion Indoor Panasonic Sah Alam Malaysia. Asisten pelatih Yori van der Toren mengatakan bahwa anak asuhnya terus berusaha keras menyempurnakan permainan karena mepetnya pertandingan. Sampai sekarang cukup lancar, kita sudah bahas semua segala, segala taktis ya. Harapan kita pemain juga Federasi karena memang di dalam satu minggu kita nggak bisa terima mereka Federasi. Jadi harapan kita memang dari kemarin pemainnya sudah latihan, supaya tidak sebesar minat mereka sudah oke. Dalam waktu dekat, tim nasional Putsal Indonesia tidak hanya menghadapi SEA Games di Malaysia, namun juga akan mengikuti piala AFF. Ya memang bukan SEA Games, bukan diartikan, tidak ditargetkan, bukan di sebuah-sebuah. Jadi setelah SEA Games ini ada beberapa, ada dua itu namanya besar, yaitu adalah Asian Indo, namun satu lagi AFF. Itu yang besar. Nah jumlah pemainnya pun, jumlah tim yang akan diputun jauh lebih banyak dari SEA Games. SEA Games ini kan hanya lima negara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, Ket TV.